PEMBUNUHAN Warga desa pejorakan kejamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dikagetkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa busana di tengah lumpur Sungai Porong. Mayat perempuan ini ditemukan dalam kondisi tengkurap yang sudah dipenuhi lumpur, sehingga belum dipastikan apakah ini korban pembunuhan atau tenggelam. Ciri-ciri korban berambut keriting pendek dan diperkirakan baru satu hari meninggal, karena kondisi jenasa masih utuh, namun sudah kaku. Sulitnya Medan, membuat evakuasi korban harus menerjunkan tim pencari dan penyelamat dari pasukan Brimob Porong. Tim Sar Brimob harus menggunakan tali dan batang bambu untuk menarik jenasa. AKP Subadri, Kapolsek Jabon mengatakan, Polisi belum memastikan penyebab meninggalnya korban dan harus menunggu hasil visum. Jenis, jenis perempuan, sudah A1 perempuan, kemudian kalau melihat kondisi tubuhnya, kemungkinan waktunya masih kurang lebih, masih 24 jam. Namun nanti tetap kita memperkenalkan informasi kepada rekan-rekan media, tentang kejelasannya nanti hasil dari identifikasi hukum masyarakat dari masyarakat. Korban dibawa ke Rumah Sakit Pustika Sumporong untuk dilakukan visum.